. Dilansir dari Liputan 6.com, Badan Pengawas Pemilu RI merilis 5 provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Hal ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, IKP, 2024 mengacu pada pendekatan hasil input bawah selu provinsi. Jika mengacu pendekatan pertama, yakni hasil input bawah selu provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatatkan, ada 5 provinsi atau 15 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi. Ujar anggota bawah selu RI Lolli Suhenti saat menyampaikan paparan dalam acara launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat 16 Desember 2022. 5 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan skor kerawanan sebesar 88,95, Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 84,86, Jawa Barat 77,04, dan Kalimantan Timur 77,04. Lebih lanjut, Lolli menyampaikan Indeks Kerawanan dalam laporan yang dirilis oleh bawah selu RI itu merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan Pemilu 2024 yang demokratis. Seperti dilansir antara, bawah selu mengukur Indeks Kerawanan Pemilu 2024 di tingkat provinsi itu berdasarkan 61 indikator dari 4 dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontekstasi, serta dimensi partisipasi. Menurut Lolli, penyelenggaraan pemilu merupakan dimensi yang paling berkontribusi terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu jika dibandingkan dengan 3 dimensi lainnya. Di tingkat provinsi, kata dia, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27. Dimensi berikutnya adalah konteks sosial politik dengan skor 46,55, kemudian dimensi kontestasi dengan skor 40,75. Sementara itu, dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik dengan skor 17,23.